Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana menggunakan fitur WordArt di Microsoft Word. Sesuai dengan namanya, WordArt sendiri berarti tulisan secara artistik. Jadi nanti teks yang ada akan menjadi lebih artistik, lebih menarik, dan cantik, seperti itu. Cara pertama untuk membuat WordArt, yaitu pertama kita ketikan saja dulu teksnya di lembar kerja. Misalkan saya ketikan fitur WordArt Microsoft Word. Setelah kita ketikan teksnya, kita blok teks yang ingin kita gunakan fitur WordArtnya. Setelah kita blok, kita ke tab menu Insert. Lalu nanti di sini ada tombol atau ribbon WordArt. Kita klik saja, atau boleh kita klik di tanda sini ya. Tanda panas ini, nanti dia akan muncul beberapa macam pilihan style atau gayanya. Kita pilih saja gayanya, misalkan saya pilih yang ini ya. Saya pilih ini, saya klik. Maka nanti tulisan yang sudah kita blok ini akan berubah sesuai dengan style yang sudah kita pilih pada tombol WordArt. Kalau sudah, kita merasa oke, kita klik saja pointer kita di area di luar kotak seperti ini. Kita klik, maka jadi. Untuk tulisan yang sudah kita gunakan fitur WordArt. Ini untuk membuat dengan cara yang pertama. Cara yang kedua, misalkan saya undo dulu. Oke, cara yang kedua kita langsung saja pada lembar korsong, kita langsung menuju ke tab menu Insert. Lalu kita klik WordArt di sini. Nanti kita pilih style-nya mau seperti apa. Misalkan saya pilih yang ini. Kemudian nanti dia akan muncul Your Text Here. Tinggal kita ketikan saja text-nya di dalam kotak ini. Tadi saya gunakan text-nya ya. Kita ketikan fitur WordArt Microsoft Word. Oke. Kalau misalnya kita ingin semuanya menyamping, kita bisa tarik lagi. Nah, kayak gini. Oke. Kita tarik ini, apa namanya? Kayak kotaknya ini. Kalau sudah oke, baru kita arahkan pointer kita di bagian luar kotaknya atau area-nya. Kemudian kita klik, maka jadi. Untuk tulisan yang sudah kita gunakan atau format dengan WordArt. Lalu apa gitu aja? Hmm, nggak juga gitu loh. Seandainya kita ingin mengedit ya. Kita ingin mengubah gayanya atau ingin memberikan efek-efek lain. Kita bisa juga untuk memformatnya. Kita klik lagi pada area WordArt sehingga nanti dia area kotaknya ini akan aktif kembali. Kalau sudah aktif biasanya di bagian atas ini akan muncul menu baru yaitu shape format. Nah, di fitur menu shape format ini kita bisa melakukan kustomisasi dari WordArt yang sudah kita pilih. Seandainya misalnya kita ingin mengubah word style-nya lagi. Oh, ternyata saya kurang suka nih. Langsung kita blok aja tulisannya. Kemudian nanti pada menu shape format disini ada word style. Kita klik aja tanda panah. Kita bisa pilih ulang untuk style yang kita ingin ubah. Misalnya sebelumnya kan ini. Saya ingin ubah menjadi warna kayak gini aja. Oke. Kemudian saya klik. Di sini juga kita bisa mengubah font-nya ya. Untuk mengubah jenis font tulisannya kita bisa ke tab menu home. Nah, di home sini kita bisa pilih untuk jenis font tulisannya. Misalnya saya contohnya mau ganti menjadi apa yang bagus ya. Ini ya. Berlin Sun Epidemi. Nah, nanti jenis font-nya akan berubah. Untuk mengubah ukurannya juga kita bisa. Di sini juga. Kan tadi sebelumnya tidak enam. Mungkin terlalu besar. Saya jadikan dua lapan saja misalnya. Oke. Kita sudah mengubah jenis font dan ukuran tulisannya. Di tab menu home. Kita kembali lagi ya. Ke shape format. Di sini. Di bagian word art style. Tadi kan saya sudah jelaskan ya. Adalah untuk mengubah stylenya seperti apa. Lalu kita bisa nggak sih mengubah warnanya. Misalnya saya ingin terapkan hanya pada kata tertentu saja dari kalimat ini. Misalnya pada tulisan art-nya ini. Nah, art-nya tinggal saya blok saja. Kemudian kita masuk ke shape format. Nanti di sini ada yang namanya text field. Nah, text field ini berarti nanti kita akan mengubah warna tulisannya. Misalkan saya ubah tulisannya ini kan hitam. Saya ubah menjadi warna hijau. Nah, di sini nanti text yang sudah kita seleksi. Warna dalamnya ini akan berubah menjadi warna hijau. Ini kalau kita pilih text field. Nah, di bawahnya ini adalah namanya text outline. Jadi kita memberikan warna untuk outline atau garis-garis tepi pada text-nya. Atau tulisannya. Kan ada dua macam. Kalau field ini berarti warna dalamnya. Sedangkan kalau outline adalah warna garis tepinya. Misalnya di art ini kan tadi warna garis tepinya. Kalau kita perhatikan, teman-teman bisa lihat. Ini garis tepinya putih. Saya ingin ubah misalnya garis tepinya ini menjadi warna apa ya. Warna ini aja ya. Agak dark blue atau biru tua ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih. Warna garis tepinya. Coba saya zoom dikit. Warna garis tepinya berubah menjadi warna biru. Lalu ada lagi yang di bawahnya ini yang namanya text effect ya. Ya, betul. Text effect. Di sini kita bisa memberikan efek-efek pada text yang sudah kita seleksi. Misalkan pada kata Microsoft, saya block dulu. Saya ingin memberikan text effect. Saya klik di sini. Nanti di sini ada berbagai macam pilihan. Kita mau memberikan efek shadow atau bayangan. Bisa kita pilih saja ya. Di sini. Pilihannya. Atau kalau misalnya kita klik lagi text effect. Ada yang namanya efek refleksi. Atau reflection ya. Pantulan. Pantulan. Terus juga nanti ada efek glow. Efek glow. Nanti memberikan tulisannya ada glow-glowingnya. Nah, seperti ini. Jadi ada glowing-glowing yang warna biru. Kayak gini. Terus juga ada efek apa lagi. Efek bevel ini membuat tulisan. Ada efek tiga dimensinya gitu kan. Misalnya pada kata word yang di sini ya. Word yang di awal. Saya block. Saya klik. Pilih saja efek bevel ya. Membuat tulisannya ini seolah-olah tiga dimensi. Nah, kayak gitu. Teman-teman bisa langsung melakukan eksplorasi atau eksperimen sendiri ya. Bagaimana cara kita mempercantik tampilan tulisan kita dengan fitur-fitur atau menu-menu yang tersedia. Terus di sini juga ada yang namanya 3D Rotation. Jadi nanti teks yang kita akan dipilih ini bisa kita rotasi. Ya, baik secara paralel maupun secara perspektif. Dan ini namanya oblik ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Terus juga ada yang namanya efek transform. Jadi nanti teks yang kita sudah seleksi atau pilih nanti akan bisa kita transform. Misalnya ada bentuknya agak melingkar, agak bulat, seperti itu. Contohnya di sini saya block dulu. Kemudian di sini saya pilih transform. Nah, di sini. Efeknya bermacam-macam. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Mau seperti apa. Misalnya kayak transform gini, nanti dia tulisannya akan seperti ini. Teman-teman bisa melakukan eksperimen sendiri ya. Lalu setelah kita sudah mengutak-ngatik nih, atau meng-customize tulisan. Coba transformnya aku normalin aja dulu. Oke. Kita juga bisa mengatur yang namanya ini nih. Kan kalau misalnya secara default, kalau kita klik di luar, nanti dia akan menampilkan tulisannya. Tapi kalau kita ingin mengatur nih, kita kasih bingkai, outline ya, atau juga latar belakang pada area word artnya. Misalnya kalau kita aktifkan word art, di sini kan kayak ada semacam garis-garis ya. Garis-garis area di mana kita bisa meng-customize atau meng-edit tulisan ya. Kita bisa juga memberikan efek latar belakang ya. Misalnya latar belakangnya mau saya berikan warna, atau garis-garisnya ini ingin saya tampilkan. Dengan warna-warna tertentu, kita bisa mengatur di area di step style ini. Di step style ini teman-teman bisa atur nih ya. Mau outline, atau juga memberikan warna latar belakang. Misalkan saya beli kayak gini ya, bermakna macam pilihan yang teman-teman bisa pilih, saya pilih ini misalnya. Oke, misalnya di sini fiturnya saya kecilkan aja lagi, biar lebih enak. Saya tap menu home, tulisannya saya jadikan 18 saja ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, area word artnya ini sudah kita berikan latar belakang warna biru. Pada menu shape format di sini, yang bisa kita pilih pada shape style. Nanti di sini juga, teman-teman bisa mengatur secara manual. Untuk shape fill ini adalah untuk mengubah warna latar belakangnya. Misalkan saya ubah kembali menjadi warna hijau, maka nanti latar belakangnya berubah menjadi warna hijau. Atau kalau kita tidak mau memberikan warna latar belakang, kita pilih saja no fill. Maka nanti warna latar belakangnya akan hilang. Di sini juga ada yang namanya shape outline, yaitu untuk garis bingkainya ini ya. Atau garis-garisnya ini, kita bisa berikan warna. Misalkan saya mau berikan warna hijau, maka nanti garisnya ini akan muncul menjadi warna hijau. Seperti itu. Oke, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ingin kita hilangkan warna garisnya, atau garisnya tidak ingin kita tampilkan, kita pilih saja no outline. Maka ketika kita klik, nanti garisnya juga akan hilang. Kita klik lagi, save format. Nanti di sini juga ada efek. Efeknya ini juga seperti pada bagian kanan ya. Kalau kanan ini kan untuk efek tulisan. Sedangkan ini adalah efek untuk garis maupun area-nya ya. Area termasuk latar belakang maupun garis-garisnya bisa kita atur di sini sesuai dengan kebutuhan. Lalu bagaimana nih, misalnya kita sudah selesai, ternyata saya ingin memindahkan. Tulisannya ini agak ke tengah ya. Jadi caranya tinggal kita klik saja, sehingga nanti aktif ya. Maka kita arahkan pointer kita ke bagian garis-garis ini, sehingga nanti muncul kursor move ya. Yang ada tanda panah empat arah itu. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, terus kita tinggal seret saja. Mau kita pindahkan ke posisi di mana. Lalu kita bisa juga merotet ya, atau memutar tulisan ini. Misalnya mau 90 derajat, atau 45 derajat. Itu kita arahkan saja pointernya ke tanda yang ini, yang melingkar seperti ini. Kemudian kita bisa putar-putar sesuai kebutuhan kita. Oke, seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Coba supaya cantik warnanya, aku ubah saja ini ya. Gini, terus saya save format. Saya save stylenya, saya gantiin ini. Terus misalnya tulisan Microsoft Word-nya ini, saya mau jadikan warna biru. Saya jadi save fill. Saya jadikan warna biru. Begitu juga ini misalnya ya. Ini saya jadikan warna biru juga. Terus misalnya di Microsoft-nya, stylenya saya ingin ubah. Blok, misalnya saya jadikan ini saja. Nah, inilah. Oke. Ini terlalu ini ya. Jadi, kita sudah punya ya tulisan yang lebih cantik, lebih artistik dengan menggunakan fitur WordArt di Microsoft Word. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.